Polisi telah menangkap pelaku mutilasi di Sleman yakni HP 23 tahun. Selain pelaku, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti berupa senjata tajam dan surat yang sempat ditulis oleh HP seusai membunuh AI sang korban. Dalam surat yang ditulis itu, HP menekankan kata gengsi dan akhirat. Dilansir dari Tribun Jogja.com pada Rabu 22 Maret 2023, sebelum menangkap pelaku pada Senin malam, polisi menggeledak kos HP yang menjadi terduga pelaku kala itu. Di sana, polisi menemukan sepucuk surat yang ditulis oleh pelaku. Surat itu terdiri dari dua halaman di sebuah kertas putih. Di halaman pertama surat itu, HP mengucapkan maaf kepada semua orang yang dibuat jengkel olehnya. Ia menyebut dirinya akan pergi dan akan bertemu dengan keluarga di penjara atau di akhirat nanti. HP juga menyinggung terkait utangnya yang ada di pinjol dengan menyebut akan melunasi utang itu jika dirinya ada jalan keluar. Diketahui motif pelaku menghabisi AI untuk menguasai harta korban karena HP memiliki utang pinjol sebesar 8 juta rupiah. Lebih lanjut, HP menyebut melakukan ini karena dirinya berada di bawah tekanan karena gengsi. Ia juga menyebut dirinya memiliki waktu 1x24 jam untuk menyerahkan diri ke polisi atau lari sejauh mungkin. Dalam surat itu tampak tanda tangan dari HP. Kemudian di alaman kedua, HP menyebut bahwa dirinya ingin menyampaikan kepada kedua orang tuanya karena sudah gagal mendengar nasihat mereka. Meski begitu, pelaku berharap kepada sang adik untuk bisa dinasehati sehingga tidak memiliki syufat seperti dirinya. Di akhir surat, HP mengungkapkan rasa sayangnya kepada kedua orang tuanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!